Intro Kasih ibu kepada beta Tak terhingga sepanjang masa Tidak ada yang perlu ditutupi Papa berharap Desri menjadi anak yang soleh, yang berbahagia, yang sehat, dan selalu harus kuat melawan rasa takut, melawan rasa sedih Aku tidak pernah menutupi keadaan anakku Jadi menurut aku tidak ada yang perlu ditutupi karena keadaan anakku ini bukan suatu aib Anak Down Syndrome itu memang mereka berbeda ya Tapi tidak untuk dibedakan Tuhan tidak akan menitipkan atau memberikan anak spesial ini Kalau tidak dengan orang tua yang spesial juga Halo, jumpa lagi dengan Ita di Podcast Basuara Baktiku Suara Di Podcast Basuara kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia Berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang dihadapi di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Bersama bakti, mari memahami KTI dengan seksama Di tengah-tengah kita sudah hadir Kak Fitri Balasso Beliau adalah pendiri komunitas sahabat sindroma daun istimewa Halo Kak Fitri Halo Mbak Ita, lama tidak jumpa ya akhirnya setelah di reschedule and reschedule ya Iya ini, akhirnya bisa ketemu waktunya ya Iya Kak Fitri, nah ini berbicara mengenai Teman-teman yang berkebutuhan khusus Bagaimana pengalaman bisa ceritakan Kak Fitri Mengenai mungkin masih banyak pendengar basuara Yang belum mengetahui apa sih sebenarnya itu Daun sindrom atau anak berkebutuhan khusus Ya, apa saja yang dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus itu Kak Fitri Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Ita Jadi memang kalau kita berbicara tentang berkebutuhan khusus sudah dari kalimatnya memang sudah cukup jelas ya Artinya tidak berada pada lingkup orang-orang tipikal Artinya orang-orang yang pada umumnya gitu Jadi kalau kita berbicara khusus berkebutuhan khusus berarti Ada keadaan khusus mereka yang berbeda dalam tanda kutip Bukan pembedaan, tapi berbeda dalam tanda kutip Kebutuhan berkebutuhan khusus itu banyak macamnya ya sebenarnya Atau mungkin lebih familiar kalau kita menyebutnya sebagai disabilitas gitu Karena disabilitas itu sendiri dalam Undang-Undang 8 2016 itu kan dibagi ke dalam lima ya Dibagi ke dalam lima ada disabilitas fisik, ada intelektual, kemudian ada sensorik, kemudian ada mentally Kemudian yang terakhir itu ganda Karena bisa jadi seseorang dengan berkebutuhan khusus itu memiliki dua jenis kebutuhan khusus pada satu individu Itu bisa jadi begitu Salah satu jenis dari kebutuhan khusus atau disabilitas itu adalah disabilitas intelektual Nah di dalam Undang-Undang nomor 8 itu kan dibagi Disabilitas intelektual itu terbagi ke dalam tiga kategori Yang pertama adalah slow learner, kemudian tunagrahita, kemudian sindrom down atau down syndrome atau DS yang biasa kita sebut Itu kategori dari sisi disabilitas intelektual Nah jadi kalau khusus kita berbicara tentang sindrom down atau down syndrome itu adalah individu yang mengalami kromosom lebih satu Jadi ada kelebihan satu kromosom di kromosom dua satu mereka Nah manusia tipikal atau orang pada umumnya itu kan memiliki 23 pasang kromosom deita Tapi kalau individu dengan sindrom down itu pada kromosom dua satunya itu berjumlah tiga, tidak berjumlah dua Jadi ada kopian kromosom, ada kopian kromosom di kromosom dua satu Oleh karena itu sebenarnya ini hari yang tepat, ini jadwal yang tepat karena pada bulan Maret adalah peringatan Tanggal 21 Maret itu peringatan hari down syndrome sedunia Karena kromosom dua satu itu diperingati di tanggal dua satu kemudian bulannya bulan tiga karena jumlahnya tiga Itu sebenarnya Kak Fitri, bagaimana menurut pandangan atau sepengalamannya Kak Fitri khususnya beraktifitas Ataupun selama ini terkait dengan isu-isu disabilitas dan anak berkebutuhan khusus Bagaimana sih sebenarnya ini kondisinya atau perkembangannya anak berkebutuhan khusus ini di kota Makassar Kak? Baik, ini pertanyaan yang cukup challenging buat saya ya Saya banyak melihat, saya banyak mencermati bahwa isu-isu disabilitas itu baru sekarang Baru sekarang kemudian bisa menjadi perhatian dari pemerintah Entah karena katakanlah suara-suara global yang menyerukan ya Dan kemudian terlihat memang ada gap, ada kesejangan Bagaimana perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap isu ini itu tidak menjadi mainstream Belum menjadi mainstream Belum menjadi mainstream Sehingga kebijakan, kemudian implementasi kebijakan ataupun program biasanya itu tidak menyentuh mereka Tidak menyentuh para disabilitas Itu yang bagi saya hari ini itu tetap, bukan tetap, harus menjadi perhatian utama Agar prinsip-prinsip bahwa no one left behind itu bisa berjalan Dan karena mereka juga punya hak hidup, punya beberapa hak pendidikan, punya hak pekerjaan yang layak Itu sebenarnya sebagai manusia ketika mereka lahir itu sudah mereka kantongi Sudah mereka, sebenarnya mereka punya hak itu Cuman kadang-kadang, bukan kadang-kadang Artinya kita melihat itu tidak menjadi fokus utama Nah terkait hal itu bisa jadi mungkin memang sekarang ini saatnya untuk kita Terutama saya misalnya sebagai ibu, sebagai penggerak atau sebagai pendirian komunitas yang Mengetok semua sektor ya bahwa Halo ini ada teman-teman disabilitas, ini anak disabilitas yang perlu diperhatikan Begitu kira-kira gambaran makronya Kak Fitri kan pendiri ya, founder dari komunitas sahabat sindroma daun istimewa Nah mungkin bisa berbagi dengan para pendengar podcast Baswara Kak Fitri, apa sih sebenarnya komunitas sahabat sindroma daun istimewa ini Dan mengapa kehadiran komunitas ini penting Sebenarnya ingin menjawab masalah apa sih dengan hadirnya komunitas ini Jadi begini, kalau alasan utama pertanyaan ini ingin saya jawab bahwa This is my obligation, ini adalah kewajiban saya Karena saya adalah orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus dengan jenis disabilitas sindroma daun Anak saya yang pertama kebutuhan khususnya itu Anak saya yang kedua kebutuhan khususnya lain lagi Jadi saya dua anak yang berkebutuhan khusus dengan tipikal yang berbeda Nah, kalau kita melihat anak-anak dengan sindroma daun ini Mereka akan mengalami hambatan dari sisi intelektual Dari sisi kognisi Sehingga kemudian selain itu secara visual mereka berbeda Jadi mata yang sipit, kemudian kulit yang bersih putih, kemudian tubuh yang agak tidak tinggi Tidak tinggi seperti kita, rata-rata mereka tidak memiliki ketinggian yang cukup Kemudian ada hambatan secara kognisi Sehingga menyebabkan mereka tidak bisa memiliki nalar yang lebih kompleks Rata-rata mereka memiliki IQ di bawah 70 Di bawah 70 Sehingga ini membutuhkan penanganan-penanganan tertentu Jadi begitu banyak hal yang harus kami hadapi Even sampai saat ini Karena kondisi sosial kita belum terlalu Katakanlah inklusi Dalam artian begini Ketika saya menggendong anak saya ke pusat perbelanjaan Misalnya itu masih ada tatapan yang aneh Sehingga apa yang saya perjuangkan semata-mata karena saya mengalami Karena saya mengalami, kemudian karena mungkin karena saya juga punya background bekerja Jadi saya selalu berpikir bahwa apa yang saya kerjakan itu harus masuk Apa yang menjadi isu individu saya itu harus masuk ke dalam ranah-ranah yang lebih luas Katakanlah kehidupan berpolitik, kehidupan bersosial Karena anak ini hidup bukan untuk saya saja Dia akan hidup untuk orang lain besok Begitu kira-kira Sehingga Saya berpikir bahwa Yang harus kita lakukan adalah Melakukan literasi Kepada orang-orang Bahwa Anak-anak dengan sindrom down atau disabilitas intelektual itu Tidak separah yang mereka pikirkan Kalau kita melakukan langkah pendampingan atau pola asuh yang tepat Nah selain literasi Itu juga tadi yang saya sebutkan Kami mencoba mengembangkan bakatnya Jadi begini Tuhan tidak pernah salah ya Menciptakan manusia ya Anak dengan disabilitas intelektual Meskipun mereka tidak punya nalar yang cukup kompleks seperti kita Itu punya kelebihan lain Contohnya apa Ternyata Mereka yang Hipotonus Katakanlah demikian lah Kalau istilah medisnya ya Hipotonus itu adalah ototnya yang fleksibel Fleksibel banget otot mereka ya Jadi Ketika mereka dilatih menari Ketika mereka dilatih sebagai atlet Sebagai sprinter Anak saya berapa kali juara lari Mbak Ita Jadi cepat sekali larinya ya Mungkin saya tidak tahu apakah ini Tuhan menitipkan bakat Dibalik dari Dibalik apa Katakanlah dibalik dari Yang kita sebut dengan hambatan Nah Menari cepat sekali Karena kenapa Ternyata Anak-anak atau individu dengan sindrom daun itu Modalnya apa Meniru Mereka adalah peniru paling ulung Jadi Kalau kita Sistematis Kita memberikan pelajaran itu Mereka cepat sekali meniru Ya Kalau kita melakukan berulang-ulang Itu akan menjadi Model di benaknya mereka Gitu Jadi Hal-hal yang kami lakukan adalah Satu fokus pada literasi Kepada masyarakat Dan kehidupan Dan individu yang lebih Lebih luas lagi Kemudian juga Mengembangkan bakat Dan skillnya mereka Selain menari Kami juga Mencoba Membuat mereka Karena mereka senang sekali Dengan musik Begitu ketemu dengan Musik Mereka Mungkin mereka memang Diciptakan Orang-orang dengan Cheerful Yang begitu ceria Jadi Seolah-olah dunia ini Polos Tidak ada apa-apanya Dan kita hanya tersenyum Saya Juga mencoba melakukan Melatih mereka musik Ada yang main gitar Jadi Bagi kami Melihat celah Dari hambatan Mengembangkan bakat Dari semua hambatan Yang kita lihat di luar Itu Itulah yang perlu kita lakukan Menggali Bakatnya mereka Itu yang perlu kita lakukan Dengan tidak lagi Menyesali hambatan-hambatan Yang terjadi Itu kira-kira yang Kalau dari kami Dan masih banyak Sebenarnya kegiatan kami Bisa dilihat Di 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 Sosnetnya kami Itu banyak banget Dan Sampai saat ini Saya tidak Melakukan itu Dengan cara Saya sangat berhati-hati ya Karena Isu disabilitas itu Rawan dengan Kata Memperdaya Gitu Saya sangat hati-hati Dengan itu Jadi betul-betul Saya pilah Anak-anak Kalau capek Jangan dibiarkan latihan Silahkan diistirahatkan Gitu Dan hasilnya juga Tidak main-main Bisa dilihat Ini dari tahun 2020 Sampai dengan sekarang Mungkin apa Ada hal-hal yang membanggakan Dan ada perubahan-perubahan Dari Yang dirasakan Yang ada hal-hal hadirnya Dari komunitas SSDI ini Mungkin bisa dibuji Dengan para pendengar Podcast juga Jadi Kalau bagi saya ya Banyak hal yang membanggakan Sebenarnya Karena Pelan-pelan kami Mengubah Persepsi Pelan-pelan kami Mengubah persepsi Di mata masyarakat Bahwa Anak-anak Dengan disabilitas Intelektual ini Tidak bisa apa-apa Dari tidak bisa apa-apa Menjadi Bertalenta Gitu Nah kemudian Mereka sekarang Sudah bisa Dihargai Karena talentanya Bukan karena disabilitasnya Tapi karena talentanya Sama dengan Manusia pada umumnya Itu yang Itu yang penting Jadi memang Bagi saya Dari beberapa penampilan Anak-anak yang kami bina Itu Itu yang sangat membanggakan Karena ternyata orang bilangnya Wow Begitu kan Jadi Bukan yang Aduh kasihan Tidak Tapi Wow Bisa ya Mereka ya Itu kan Kalimat yang Bagi kami Cukup Apa ya Cukup membanggakan ya Nah mungkin Misalnya kalau ada orang yang ingin ber Atau ada pun pihak-pihak yang Mungkin mau berkolaborasi Dengan komunitas SSDI ini Nah mungkin Ya ataupun ada pendengar podcast Basuara yang tertarik Untuk bekerjasama Misalnya seperti dukungan apa Ataupun kolaborasi Tadi Kak Fitri Tadi Kak Fitri sempat singgung kolaborasi Seperti apa sih yang bisa Dikerjasamakan dengan komunitas SSDI ini Jadi di work plan tahun 2023 itu kami menyusun beberapa program ya Termasuk misalnya Bagaimana anak-anak itu kami latih Bermusik Sekarang sebenarnya saya lagi Lagi mencari Atau saya lagi berusaha Bagaimana anak-anak kami itu Bisa dilatih main angklung Main angklung Kemudian Tetap dengan menari Dan saya sedang menjalin komunikasi Dengan komunitas Bukan komunitas Spesial Olimpik Supaya anak-anak dengan bakat olahraga itu Bisa di Bisa di improve lagi Siapa tahu mereka jadi atlet yang besar ya Jadi kita nggak Sejauh ini kami tidak diam Kami mencari kesanak kemari Pihak-pihak yang Bisa kami Berbagi Saling berbagi Kapitri terakhir ini Kapitri Mungkin ada pesan Ataupun Pesan ataupun Closing statement Dari Kapitri untuk para pendengar podcast Basuara Jadi Bapak Ibu Yang Mendengarkan podcast ini Ataupun menyaksikan podcast ini Kami Dari sahabat sindrom Adon istimewa Itu punya Sosial media Itu kami Bisa dilihat disitu ya Portofolio Dari sahabat sindrom Adon istimewa Kemudian Bagi kami yang paling penting adalah Bagaimana membuka diri Untuk menerima mereka Karena itu penting sekali Bagi mereka Untuk kemudian bisa berbaur Berbaur Sebagaimana Orang pada umumnya Begitu kira-kira Dita Wow Terima kasih banyak Kapitri ya Atas waktunya Atas inspirasinya Bersama Berbagi Hal-hal yang menginspirasi Kepada para pendengar podcast Basuara Semoga apa yang Di Ingin dicapai Apa yang dicita-citakan Oleh teman-teman Di komunitas Sahabat sindrom Adon istimewa Ini bisa tercapai Dan Senyum Lebar Dan harapan yang Besar Cita-citanya Bisa tercapai Untuk anak-anak kita Kak Fitri Sekali lagi Terima kasih Kak Fitri Sama-sama 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 Para pendengar podcast Basuara Dimanapun Anda berada Itulah tadi Perbincangan kami Dengan Kak Antinu Fitri Balasong Dari komunitas Sahabat sindrom Adon istimewa Bagi Anda Yang tertarik Untuk mengetahui Lebih banyak Tentang Komunitas SSDI ini Dapat Mengunjungi Instagram mereka Di SSDI Underscore ID Kemudian di Youtube Mereka ada Sahabat sindrom Adon istimewa Anda juga dapat Mendengarkan podcast ini Melalui Spotify Dan Apple Podcast Kunjungi media Sosial Bakti Untuk mengetahui Berbagai informasi Dan inspirasi Tentang pembangunan Di kawasan timur Indonesia Di Facebook kami Yayasan Bakti Instagram Dan Twitter At BINFO Bakti Khususus bagi Teman-teman Tuli Anda juga dapat Mengikuti Perbincangan Sarat pengetahuan Dan inspirasi Dari Podcast Basuara Di kanal Youtube Yayasan Bakti Saya Ita Pamit Tundur diri Terima kasih telah Menyimak Podcast Basuara Dan sampai Bertemu Di episode Berikutnya Sampai Jumpa Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah menonton